Ledakan, ledakan, ledakan. Di lautan api merah, Sifeng masih turun perlahan di lingkaran emas. Pada saat ini, Sifeng merasa bahwa ruang di mana dia berada sangat tidak stabil. Itu bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Saat ruangan bergetar hebat, tubuh Sifeng juga bergetar hebat. Namun, Sifeng awalnya berada di lautan api merah. Seperti api suci, api neraka teratai merah termasuk dalam api yin yang paling dingin. Tapi sekarang, Sifeng merasa semakin dalam dia pergi, semakin panas tubuhnya. Ada apa di bawah sana? Mengapa panas sekali? Pada saat ini, Sifeng merasa suhunya jauh lebih tinggi daripada saat sembilan matahari berada di langit. Namun, semakin panas di bawah sana, semakin dahsyat guncangannya, semakin membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di bawah sana. Sifeng tidak mau menyerah. Di api neraka teratai merah, Sifeng tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya. Dia melihat ke bawah, tapi dia tidak bisa melihat menembus api merah yang berkobar. Apa? Tiba-tiba, Sifeng mengerutkan kening dan wajahnya berubah. Sifeng tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya muncul dari bawah. Anda, apakah kamu masih hidup? Pada saat ini, suara tua dan serak terdengar lagi dari tablet batu darah. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Sifeng bertanya. Kamu masih hidup? Jubah hitam di tablet batu darah terkejut mendengar jawaban Sifeng. Sepertinya dia sangat ingin dia mati. Kemudian si jubah hitam berkata, kamu masih hidup setelah sekian lama dikejar oleh Gongsun Tae-in. Bagaimana situasi di luar? Apakah Anda sudah menyingkirkan Gongsun Tae-in? Ya, orang tua itu telah melarikan diri. Sifeng menjawab dengan jujur. Melarikan diri. Ketika pria berjubah hitam mengucapkan dua kata ini, nadanya penuh rasa tidak percaya. Lalu dia berkata, karena kamu sudah menyingkirkan Gongsun Tae-in, biarkan aku keluar. Membiarkanmu keluar. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, Sifeng melihat sekeliling pada situasinya saat ini dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tetap di dalam dengan patuh untuk saat ini. Aku berada di tempat berbahaya ini. Aku bisa mengubahmu menjadi abu dalam sekejap. Sifeng mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, dia dikelilingi oleh api neraka teratai merah yang legendaris. Oh, pria berjubah hitam itu mengucapkan, oh, suaranya penuh kebingungan. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, Sifeng merasakan getaran yang lebih keras di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Sifeng buru-buru menjawab si jubah hitam, jangan bertanya lagi. Aku tidak membiarkanmu keluar, demi kebaikanmu sendiri. Dengan guncangan hebat ini, kata-kata Sifeng ke dalam prasasti batu darah juga bergetar dan menjadi terputus-putus. Kemudian, Sifeng mengabaikan jubah hitam di prasasti batu darah dan mengarahkan pandangannya ke tanah di bawah. Pada saat ini, aura yang kuat dan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke arah Sifeng dengan ganas. Di bawah aura ini, Sifeng tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Aura ini saja bisa dengan mudah menghancurkannya. Makhluk kuat macam apa itu? Bagaimana bisa ia memancarkan aura yang begitu kuat? Sifeng membuka matanya lebar-lebar saat pikiran melintas di benaknya. Sosoknya buru-buru bergerak ke atas dengan kecepatan tinggi. Sifeng tidak berani menghadapi aura kuat yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, aura ganas ini lebih cepat dari gerakan Sifeng dan menyusul Sifeng. Dalam sekejap mata, Sifeng tenggelam dalam aura ini. Lingkaran emas di sekitar tubuhnya, yang awalnya bersinar dengan cahaya kemasan di bawah api neraka teratai merah kini mulai beriak seperti gelombang emas. Tetap bertahan, tetap bertahan. Melihat lingkaran cahaya emas yang beriak, Sifeng sepertinya mengatakan sesuatu kepada lingkaran emas itu, tetapi juga sepertinya sedang berdoa. Jika lingkaran emas ini rusak, dia pasti sudah mati. Namun, aura ganas itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Segera, itu menghilang tanpa jejak. Lingkaran emas yang dibentuk oleh sumber segala sesuatu akhirnya bertahan, dan riaknya perlahan-lahan menjadi tenang. Fiuh! Melihat lingkaran emas itu tidak pecah, tubuh tegang Sifeng akhirnya rileks, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Tapi kemudian, Sifeng menunduk dan melihat ke bawah. Karena dampak aura kuat tadi, wajah Sifeng menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dia merasakan ada bahaya di bawah. Sepertinya dia benar. Tapi kemudian, Sifeng melihat lingkaran emas di sekelilingnya lagi, mengatupkan giginya, dan berkata pada dirinya sendiri, turun. Lalu, tubuh Sifeng perlahan turun lagi. Di negeri eksotik seperti ini, semakin besar bahaya yang tak terbayangkan yang dirasakan seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang menemukan peluang yang tak terbayangkan. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Lambat laun, Sifeng melihat bahwa api neraka teratai merah tidak lagi ada di sekelilingnya, melainkan nyala api kuning yang menyala-nyala, yang memancarkan panas yang tak tertandingi. Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa aura panas yang dirasakan di atasnya berasal dari api kuning. Saat aura panas memasuki api neraka teratai merah yang legendaris, suhunya masih sangat panas. Panas yang ekstrim benar-benar menenggelamkan yin yang ekstrim di api neraka teratai merah. Bisa dibayangkan bahwa sekarang Sifeng telah memasuki nyala api kuning, aura panasnya tidak ada bandingannya dengan teratai merah. Pada saat ini, Sifeng hanya merasa seluruh tubuhnya akan menguap dalam panas terik. Meskipun lingkaran cahaya emas di sekelilingnya tidak berfluktuasi sebanyak yang terjadi di bawah aura kuat tadi, itu sudah sedikit berfluktuasi. Jelas sekali, api kuning ini lebih kuat dari api neraka teratai merah yang legendaris. Gou Seng, api macam apa ini? Ini sangat kuat. Sifeng berkomunikasi dengan Saint Flame di tubuhnya dan bertanya. Dia berwujud api misterius, jadi mungkin dia tahu lebih banyak tentang api tersebut. Terlebih lagi, orang ini sudah lama tinggal di benua Tianheng, jadi pengetahuannya pasti berbeda. Aku tidak tahu, saya belum pernah mendengar tentang api yang ekstrim yang begitu kuat. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Saint Flame dengan cepat menjawab. Tapi Sifeng tahu dari suaranya bahwa dia mulai merasa takut dalam nyala api kuning yang menyala-nyala ini. 1042. Ayo pergi secepatnya. Jika tidak, penyesalan akan terlambat. Sifeng mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata Seng Huo. Dia mencibir, karena kita sudah turun, bagaimana kita bisa pergi tanpa mendapatkan harta karun di sini? Harta karun. Bagaimana kamu tahu ada harta karun di sini? Santo api bertanya. Lalu dia berkata, bukankah kamu sudah mendapatkan Fury Devil Lotus? Sifeng berkata, urat fin lotus adalah harta karun tertinggi yang lahir dari api karma teratai merah. Namun tuan muda ini percaya bahwa di negeri api yang yang ekstrim ini, pasti akan ada harta karun yang tertinggi yang lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan urat demonik lotus tidak bisa menandinginya. Nada bicara Sifeng tegas saat dia berbicara. Kamu orang gila, Anda rela menyerahkan hidup Anda demi harta ini. Jika makhluk kuat itu benar-benar menghadapi aura kuat yang baru saja menyerang kita, dia bisa menghancurkan kita kapan saja. Sain Flame terus membujuk. Sifeng berkata, kami lahir di benua Tianheng, dan kami selangkah di belakang orang-orang di dunia ini untuk mencapai level kami saat ini. Jika kita ingin menginjak para ahli di dunia ini satu per satu, kita harus mengambil risiko yang tidak berani mereka ambil, dan menempuh jalan berbahaya yang tidak berani mereka ambil. Jika kita mengikuti aturan selangkah demi selangkah, maka kita harus selalu menghormati orang lain. Mantan Kaisar Jiuyu adalah orang yang paling berkuasa di antara miliaran makhluk di benua Tianheng. Dia memiliki hati seorang ahli yang tiada taranya, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk mengaguminya. Bahkan di benua Wastelen ini, di mana terdapat banyak ahli yang lebih kuat darinya, dia ingin berdiri di puncak dunia ini, dan hanya membiarkan orang lain mengaguminya. Tetapi, mendengar Seinflem ingin melanjutkan, Si Feng dengan cepat memotongnya dan berkata, Sudah cukup, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Pernahkah Anda melihat Ben Sao mengubah sesuatu yang telah diputuskan Ben Sao? Anda tidak akan pernah memahami hati Ben Sao sebagai seorang ahli. Mendengar kata-kata Si Feng, Seinflem menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apapun lagi. Seinflem telah bersamanya selama hampir dua tahun. Mereka telah bersama siang dan malam. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang temperamen menyimpang ini. Terlebih lagi, itu sama sekali tidak ada artinya. Jika dia membuat marah orang ini, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sosok Si Feng dalam lingkaran emas perlahan-lahan menyelam ke dalam api kuning yang menyala di bawah. Selanjutnya, Si Feng merasakan aura panas dan dahsyat sebelum menyerbu dari bawah sekali lagi. Sebelumnya, cahaya kemasan dari asal-usul segala sesuatu telah memblokir aura kuat ini. Kali ini, Si Feng sangat percaya diri dengan cahaya kemasan ini dan tidak berusaha menghindarinya. Si Feng tahu bahwa aura panas itu jauh lebih cepat darinya. Dia tidak bisa menghindarinya meskipun dia menginginkannya. Segera, lautan api kuning di sekitar Si Feng mulai melonjak hebat. Aura yang membara, bersama dengan nyala api kuning, menyerang Si Feng dengan ganas. Sumber segala makhluk hidup yang melindungi Si Feng mulai berfluktuasi dengan hebat sekali lagi. Dari kelihatannya, fluktuasi yang diterimanya dari aura bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia memiliki keyakinan pada asal-usul segala sesuatu, hati Si Feng kembali menegang saat dia melihat fluktuasi yang lebih hebat. Hanya ketika aura panas yang menyerbu menghilang sekali lagi, dan sumber segala sesuatu yang berfluktuasi dengan hebat perlahan-lahan menjadi tenang sekali lagi, barulah hati Si Feng yang tegang akhirnya rileks sekali lagi. Meskipun Si Feng berani, bagaimana mungkin dia tidak gugup ketika menghadapi situasi yang menyangkut hidup dan matinya. Kemudian, sosok Si Feng mulai bergerak ke bawah lagi. Boom, 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 Sama seperti sebelumnya, semakin rendah sosok Si Feng bergerak, semakin panas jadinya, dan semakin hebat fluktuasi spasialnya. Sekarang, di area ini, gelombang api kuning melonjak seperti naga api kuning. Hem, tiba-tiba, Si Feng menemukan kakinya telah menyentuh tanah. Dia menginjak tanah yang juga bergetar hebat. Apakah ini berarti dia telah mencapai dasar gua ini? Kemudian, Si Feng melihat manik kuning seukuran kepalan tangan sekitar 10 meter di depannya. Itu digantung di tengah kobaran api kuning. Pada saat ini, manik kuning itu terus bergetar, dan saat bergetar, seluruh ruangan juga mulai bergetar hebat. Di negeri sembilan matahari ini, area yang luas telah terguncang. Hanya karena manik sekecil itu berguncang di sini. Harta macam apa manik ini? Si Feng menatap manik kuning ini dan berteriak kaget. Manik ini memiliki warna yang persis sama dengan api di sekitarnya. Manik ini pastilah harta karun yang tertinggi yang lahir di tempat yang tertinggi ini. Si Feng bergumam. Setelah itu, Si Feng menggerakkan kakinya dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Setelah sampai di sini, dia tidak melihat makhluk menakutkan apapun. Apalagi aura yang menyerangnya dengan ganas dari atas memang nyata. Saat Si Feng mengambil tiga langkah ke depan, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari manik kuning. Di sisi lain, ekspresi Si Feng berubah drastis ketika dia melihat sosok hitam itu, dan kaki yang baru saja dia ambil buru-buru mundur. Ketika Si Feng berada di luar, dia dan Long Sian mendongat dan melihat bayangan hitam besar yang menelan sembilan matahari di langit. Itu persis sama dengan bayangan hitam yang muncul dari manik kuning. Hanya saja bayangan hitam ini jauh lebih kecil. Bayangan anjing surgawi, Si Feng, yang sedang mundur, memandang bayangan hitam itu dengan waspada dan bergumam. Bayangan hitam ini memang terlihat seperti bayangan seekor anjing hitam. Legenda anjing surgawi telah diturunkan dari zaman kuno di benua Tianheng. Menurut legenda kuno, itu adalah binatang dewa sejati. Kemudian, Si Feng melihat bayangan hitam yang muncul dari manik kuning membuka mulutnya ke arahnya. Kemudian, aura yang sangat panas mengalir ke arahnya. Aura panas yang menyengat ini adalah aura kuat yang sama yang dirasakan Si Feng ketika dia berada di atasnya. Aura itu dilepaskan olehnya. Eksistensi macam apa ini? Si Feng berseru kaget saat dia melihat sosok hitam itu dan merasakan aura panas yang melonjak ke arahnya. Bayangan hitam ini sepertinya bukan makhluk hidup, bukan hantu, juga bukan setan. Itu adalah keberadaan yang sangat aneh yang tidak dapat dipahami oleh Si Feng, juga belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, lingkaran emas di sekitar tubuh Si Feng mulai berfluktuasi dengan hebat di bawah pengaruh aura yang kuat dan panas. 1043 Di dunia api kuning yang bergetar hebat, Si Feng mengandalkan lingkaran cahaya emas yang melindungi tubuhnya untuk menahan aura panas. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju mutiara kuning di depannya. Si Feng perlahan-lahan menyadari bahwa bayangan hitam yang muncul dari mutiara kuning sepertinya tidak memiliki cara lain untuk menyerang. Itu hanya bisa melepaskan auranya ke arah Si Feng. Si Feng memiliki perlindungan lingkaran emas, jadi dia hampir tidak bisa menahannya. Semakin dekat Si Feng ke mutiara, semakin ganas auranya. Namun, itu juga membuktikan bahwa bayangan hitam itu tidak memiliki cara menyerang lain selain melepaskan auranya padanya. Sekali lagi, dia dengan cermat mengamati lingkaran cahaya emas yang melindunginya. Meskipun lingkaran cahaya emas berfluktuasi semakin hebat, sepertinya ia mampu menahan auranya, bukan? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi. Namun, meski Si Feng sedikit khawatir, dia tidak berhenti berjalan. Semakin banyak dia berjalan, semakin sulit baginya. Seolah-olah hembusan angin kencang bertiup di depannya, membuat Si Feng terlempar ke belakang. Ha! Si Feng berteriak dengan suara yang dalam. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah lagi. Bang! Kaki Si Feng sepertinya berakar di tanah. Tubuhnya yang sedikit bergerak mundur, segera berhenti bergerak. Lalu, kaki kiri Si Feng melangkah maju lagi. Bang! Dia menginjak tanah lagi. Saat ini, Si Feng berjarak kurang dari 5 meter dari mutiara kuning. Melihat Si Feng semakin dekat, bayangan hitam itu tampak panik. Meskipun tidak bisa mengeluarkan suara, sepertinya ia terus-menerus membuka mulutnya dan mengaum ke arah Si Feng dengan marah. Huh! Melihat bayangan hitam itu, Si Feng mendengus dengan jijik. Dia mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Sepertinya kamu benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Ben Sao, dasar makhluk jahat. Dari aura kuatmu, aku tahu kalau kamu dulunya adalah seseorang yang bisa dengan mudah membunuh Ben Sao. Tapi sekarang, di mata Ben Sao, kamu hanyalah seekor anjing hitam. Tidak ada perbedaan. Hahaha! Saat Si Feng berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Bayangan hitam itu sepertinya bisa memahami kata-kata Si Feng. Ia meraung lebih keras ke arah Si Feng. Ledakan, menghadapi aura panas yang menyengat, Si Feng tiba-tiba mengambil langkah maju. Peng! 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 Si Feng mengambil beberapa langkah lagi hingga dia hanya berjarak 2 meter dari mutiara kuning. Tinggal beberapa langkah lagi dan dia akan bisa meraih mutiara kuning itu. Wajah Si Feng langsung dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Adapun bayangan hitam, tampaknya telah membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menggigit dengan ganas seperti Si Feng. Ledakan, Si Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang bertabrakan dengan lingkaran cahaya emas. Lingkaran cahaya kemasan sekali lagi berfluktuasi dengan hebat, namun masih berhasil menghalangi bayangan hitam di luar. Huff! Huff! Si Feng mendengus dengan jijik dan terus bergerak maju. Bayangan hitam di depannya sama tidak nyatanya dengan kabut hitam. Sosok Si Feng dan lingkaran emas di sekelilingnya langsung menembus bayangan hitam. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangan kanannya dan meraih mutiara kuning di depannya. Ketika dia menyentuhnya, Si Feng merasakan kekuatan yang sangat panas, seolah-olah tangannya terbakar dengan nyala api yang sangat panas yang akan membakar tangannya. Namun, Si Feng memegang harta yang-yang ekstrim di tangannya, mengabaikan panas di tangannya. Sebaliknya, ia menjadi lebih bersemangat. Mutiara kuning di tangan Si Feng mulai bergetar hebat. Saat bergetar, begitu pula ruangnya. Bayangan hitam yang muncul dari mutiara kuning berhenti mengaum ke arah Si Feng dan menjadi semakin redup, seperti kabut tipis, seolah mutiara kuning itu memiliki pemilik baru. Segera, ia menghilang dari tempat yang dipenuhi api kuning yang bergulung-gulung. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Si Feng melihat mutiara kuning di tangannya. Mutiara itu masih bergetar hebat, seolah-olah sedang berjuang keras di tangan Si Feng. Ayo pergi. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Karena dia telah mendapatkan harta yang-yang ekstrim, tidak ada gunanya tinggal di tempat yang panas ini lebih lama lagi. Sosoknya melewati lapisan gelombang api kuning yang ganas dan dengan cepat bergerak ke atas. Boom, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Tetapi pada saat ini, Si Feng mendengar serangkaian raungan dan ledakan dahsyat di tempat dia berada, seolah-olah dunia akan runtuh. Potongan-potongan ruang mulai berjatuhan seperti batu. Saat ruang itu jatuh, retakan hitam muncul satu demi satu, menghasilkan daya isap yang kuat yang menyedot tubuh Si Feng. Api kuning yang menyala terus-menerus tersedot ke dalam celah hitam. Oh tidak, melihat retakan hitam yang terus muncul di sekitarnya, Si Feng buru-buru berteriak ketakutan. Retakan hitam ini adalah lubang hitam luar angkasa. Ruang ini akan runtuh. Mungkinkah ruang ini didukung oleh harta yang-yang ekstrim ini? Harta tertinggi ini diambil oleh Ku, dan menyebabkan ruang ini mulai runtuh. Si Feng menatap mutiara kuning di tangannya dan berkata dengan heran. Tubuh Si Feng melayang ke atas seolah dia sedang melarikan diri. Ruang yang menyala-nyala masih menderu, ruang tersebut masih runtuh, dan retakan terus bermunculan. Pada saat ini, retakan hitam besar tiba-tiba muncul di atas Si Feng. Itu menyelimuti Si Feng dan ruang di sekitarnya, menghasilkan kekuatan isap yang kuat. Ketika Si Feng melihat retakan hitam di atasnya, dia buru-buru bergerak dan berhenti tepat di depan retakan hitam besar itu. Tapi kemudian, ruang tempat Si Feng runtuh sepenuhnya. Retakan hitam terus bermunculan dan menyebar ke segala arah. Segera, Si Feng dikelilingi oleh lubang hitam luar angkasa. Kali ini, Si Feng bisa dikatakan menemui jalan buntu. Berengsek. Melihat kegelapan, Si Feng mengutuk keras. Sangat berbahaya berada di ruang yang runtuh ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan hancur total bersama dengan dunia ini. Ada lubang hitam di segala arah. Si Feng tidak punya tempat untuk lari. Segera, kegelapan dari ruang yang runtuh menyebar ke tubuhnya. Si Feng, yang berada di lingkaran emas, segera ditelan kegelapan. Kemudian, di bawah daya isap yang kuat, Si Feng merasa dirinya tersedot ke dalam kegelapan tak berujung. Di bawah daya isap yang kuat, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. 1044. Si Feng terus terbang dalam kegelapan tanpa batas dengan bantuan kekuatan melahap. Pada saat ini, Si Feng berkomunikasi dengan si jubah hitam di tablet batu darah dengan kekuatan jiwanya. Suara Si Feng datang dari area di mana si jubah hitam berada. Sepertinya kita aman sekarang, namun tampaknya kami menemui sesuatu yang lebih merepotkan. Setelah mendengar suara Si Feng beberapa saat, si jubah hitam menjawab, ada apa? Mengapa kamu tidak keluar dan melihat-lihat? Kata Si Feng. Saat berbicara, pikiran Si Feng bergerak. Lampu merah darah menyala di sebelah kiri, dan kemudian sosok hitam muncul. Pria berjubah hitam itu dilepaskan oleh Si Feng dari ruang tablet batu darah. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan kanan putih si jubah hitam. Kemudian dia dan si jubah hitam terbang dalam kegelapan tanpa batas dengan bantuan kekuatan yang melahap. Si jubah hitam melihat sekeliling dan berkata, Bukankah kita berada di relik kuno? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Di mana ini? Mengapa terlihat seperti lubang hitam luar angkasa? Kamu sangat pintar. Kita tersedot ke dalam lubang hitam luar angkasa. Si Feng berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Anda, si jubah hitam menoleh ke Si Feng dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan di lubang hitam luar angkasa ini? Tahukah kamu bahwa kita mungkin tersesat di lubang hitam luar angkasa ini seumur hidup? Tentu saja saya tahu. Si Feng berkata, Saya datang ke benua wastelen Anda melalui lubang hitam luar angkasa ini. Di lubang hitam itu, Saya hampir mati kehabisan tenaga. Kamu tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa kamu dapat kembali ke benua Tianheng dengan memecahkan lubang hitam luar angkasa, bukan? Suara si jubah hitam menjadi semakin dingin. Tentu saja tidak. Si Feng berkata, Saat itu, Saya kebetulan memecahkan ruang yang menuju ke benua wastelen. Saya sangat beruntung bisa mencapai benua wastelen. Si jubah hitam, Jika kamu mengerti, Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Aku juga tidak mau, Kata si Feng lagi. Kemudian dia melambaikan mutiara kuning di tangan kanannya di depan si jubah hitam. Saya memperoleh harta yang ekstrim ini di tanah api di reruntuhan primordial. Harta karun tertinggi ini seharusnya menjadi harta karun yang menopang ruang itu. Ketika saya mendapatkannya, Ruang itu runtuh dan kami tersedot ke dalam kehampaan yang gelap ini. Hal ini, Suara jubah hitam melembut ketika dia melihat mutiara kuning di tangan si Feng. Si jubah hitam pasti mengira si Feng sedang mencari kematian dengan menyeretnya ke dalam lubang gelap di mana dia mungkin tersesat selamanya. Mungkin itulah sebabnya dia sangat marah. Tapi sekarang dia mendengar bahwa si Feng tersedot ke dalam lubang gelap, ini karena dia ingin mendapatkan harta karun tertinggi. Si jubah hitam terus menatap mutiara kuning di tangan si Feng dan berkata, Ini memang harta yang ekstrim yang luar biasa. Itu membuatku merasakan energi yang yang sangat panas. Mungkin itu karena mereka telah meninggalkan tanah api, tetapi mutiara kuning telah tenang di tangan si Feng dan tidak lagi meronta. Tapi kemudian, pria berjubah hitam itu berbicara lagi, Hanya untuk harta yang yang ekstrim ini, kemungkinan besar kita akan tersesat di lubang hitam ini selamanya. Lubang hitam ini sedikit berbeda dari yang aku masuki dari benua Tianheng, si Feng melihat kekegelapan tanpa batas lagi dan berkata pada si jubah hitam. Apa bedanya? Si jubah hitam bertanya padanya. Lubang hitam yang saya masuki sebelumnya dipenuhi dengan turbulensi spasial. Saat itu, saya khawatir akan kelelahan sampai mati karena turbulensi spasial tersebut. Namun dalam kegelapan ini, kami tidak menemui turbulensi spasial sama sekali, kata si Feng. Apa maksudmu? Si jubah hitam bertanya. Aku hanya menebak. Ayo coba menyerang dengan seluruh kekuatan kita. Mari kita lihat apakah kita dapat membuat celah spasial, kata si Feng. Oke, jubah hitam mengangguk. Saat ini, si jubah hitam menunjuk ke depan dengan tangan kirinya. Jarinya tampak biasa saja, tetapi si Feng merasakan kekuatan misterius dan kuat melonjak dalam kegelapan tidak jauh dari sana. Keterampilan tempur ini sangat familiar bagi si Feng. Itu adalah keterampilan tempur yang sama yang digunakan wanita tua itu di hutan gelap. Pada saat ini, mutiara kuning di tangan kanan si Feng bersinar dengan cahaya merah darah dan disembunyikan di tablet batu darah oleh si Feng. Kemudian, si Feng mengepalkan tangan kanannya dan petir hitam yang keras tiba-tiba meledak. Ledakan yang menggelegar bergema di kegelapan yang kosong. Ledakan yang menggelegar datang satu demi satu. Itu adalah gemuruh dari sembilan formasi. Kemudian, si Feng melayangkan pukulan ke arah kekuatan misterius dan kuat itu. Petir hitam melesat ke depan seperti naga guntur hitam. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan kekuatan misterius dan kuat yang diluncurkan oleh The Black Robey. Ledakan, tiba-tiba, suara gemuruh yang keras dan keras terdengar lagi. Kekosongan gelap di depan mereka menjadi kacau karena benturan dua kekuatan yang kuat. Energi kekerasan yang tidak normal mengamuk dan mengamuk. Di tempat dua kekuatan besar bertabrakan, sebuah lubang hitam muncul dan berkembang pesat. Ki Purba, Ki Primordial mengalir ke dalam lubang hitam yang kita pecahkan. Si Feng berseru sambil menatap lubang hitam itu. Kemudian, cahaya bersinar dari sisi lain lubang hitam, seperti sinar matahari dari dunia luar. Merasakan masuknya Ki Primordial dan melihat sinar matahari, si Feng buru-buru berkata kepada si jubah hitam, ayo pergi. Kedua sosok itu, yang tadinya bergerak cepat karena gaya isap, tiba-tiba bertambah cepat. Segera, si Feng dan si jubah hitam bergegas masuk ke dalam lubang hitam dan melewatinya. Lalu, pemandangan di depan mereka berubah. Kedelapan lenyap sama sekali, terang dan menyilaukan. Di sekitar si Feng dan si jubah hitam, terdapat Ki Primordial langit dan bumi yang kaya. Langit biru dan awan putih melayang di udara. Di atas kubah surga, terik matahari bersinar, memancarkan cahaya dan panas. Di bawahnya ada hamparan tanah luas. Gunung dan sungai bisa dilihat sekilas. Di belakang mereka, ada lubang hitam yang menutup dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang dalam kehampaan. Si Feng dan si jubah hitam memandang ke bawah kedaratan, pegunungan, dan hutan di bawah. Si Feng samar-samar merasa bahwa mereka akrab, seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Saat ini, si Feng merasakan gerakan dari tangan kirinya. Tangan lembut, ramping, dan indah yang selama ini dipegangnya ditarik keluar dari tangan kirinya karena telah kembali ke dunia normal tanpa hisapan yang kuat. 1045. Di langit biru, si Feng dan si jubah hitam berdiri dengan bangga di antara awan putih, memandang ke bawah. Pada saat ini, si jubah hitam berkata, ini adalah hutan belantara besar Gunung Luo. Kami memang telah keluar dari reruntuhan kuno. Benar sekali, ini memang hutan belantara besar Gunung Luo. Si Feng datang ke tempat ini ketika dia pertama kali tiba di benua Willands. Tidak mengherankan jika si Feng menganggap hutan purba di bawahnya familiar. Malam itu di suku-suku Nagapiton, setelah pertempuran dengan panglima besar suku Nagapiton, dia menyandera suku Nagapiton dan memasuki tempat itu. Suku Flame Rache berada tepat di luar hutan ini. Suku Yan. Bibir si Feng melengkung menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah suku Yan. Malam itu, dia ingin membunuhnya hanya karena dia curiga dia adalah anggota suku Dukun Gunung. Dia hampir dibunuh oleh kepala klan Yan, Yan Chi. Si Feng tidak akan pernah melupakan dendam ini. Si Feng tentu saja tidak akan membiarkan suku Yan ini pergi. Namun, karena dia sudah ada di sini, si Feng memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan daripada memusnahkan suku Yan. Si Feng berbalik dan melihat ke arah suku Nagapiton. Jubah hitam mengetahui dari si Feng bahwa suku Nagapiton memiliki catatan tentang benua Tianheng. Melihat si Feng sedang melihat suku Nagapiton, dia tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sosok jubah hitam perlahan memudar seperti kepulan asap hitam dan melebur ke dalam kehampaan. Pada saat ini, sosok si Feng melintas saat dia berlari menuju pemukiman suku Nagapiton. Tidak lama kemudian, si Feng tiba di langit di atas suku Nagasibuk. Namun kini, dia sudah memiliki kekuatan absolut. Dia tidak perlu melaksanakan rencana awalnya. Dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk berbicara. Kemudian, si Feng menggunakan pikirannya dan lampu merah darah bersinar di depannya. Ketika cahaya berdarah jatuh, sosok tinggi dan malang muncul di depan si Feng. Orang ini adalah komandan kedua suku Nagapiton, Mangpi. Setelah si Feng mengalahkan Mangpi malam itu, dia ditekan di ruang tablet batu darah. Dia mengira Mangpi akan sangat berguna, tetapi sekarang, dia tidak lagi berguna. Ah! Ah! Anda! Itu kamu! Ketika bawa Wong keluar dari prasasti darah dan melihat si Feng, matanya melebar dan memerah. Ia meraung ke arah si Feng seperti binatang gila. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Pada saat ini, komandan kedua suku Nagapiton yang tinggi dan perkasa, Mangpi, tampak seperti orang gila. Si Feng hampir melupakan orang ini ketika dia terjebak di ruang tablet batu darah. Tapi Mangfu berbeda dari si Feng. Dia selalu membenci orang ini dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dalam benak Mangwom, gambaran yang tak terhitung jumlahnya tentang orang yang berlutut di kakinya dan memohon belas kasihan muncul di benaknya. Kemudian, kepalanya tanpa ampun diremukkan oleh kakinya sendiri. Bukan hanya dia, ada juga wanita jalang tak tahu malu, Xiaomi. Ketika itu ditekan di ruang tablet batu darah, gambaran perempuan jalang itu melakukan hal-hal tak tahu malu dengan binatang buas ini terlintas di benak cacing mantis berkali-kali. Dia bahkan menyebutnya tidak berguna dan sampah di belakangnya. Dia tidak sekuat pria ini. Setiap kali dia memikirkan gambar-gambar ini, Mangfu ingin mencabik-cabik wanita jalang itu hidup-hidup dan memberi tahu dia konsekuensi dari kemarahannya. Selama berada di tablet batu darah, Mangfu menghabiskannya dengan kebencian yang luar biasa. Sekarang setelah dia dibebaskan dari tablet batu darah, dia hanya memperhatikan si Feng, yang sangat dia benci. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia berada di udara di atas suku naga piton. Hari itu, aku ceroboh dan kalah darimu, Bajingan. Sekarang aku melihat terang hari lagi, sudah waktunya bagimu untuk mati, Bajingan. Mati. Mangfu meraung marah pada si Feng yang ada di depannya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju si Feng dengan keras. Kekuatan pukulan ini mengandung kekuatan Kaisar Bintang 9. Itu telah mencapai puncak level Kaisar Bintang 9. Mangfu ingin membalas semua penghinaan yang dideritanya selama ini dengan pukulan ini. Namun dia tidak menyangka kekuatan Mangfu akan menjadi lebih kuat selama dia terjebak di dalam tablet batu darah. Kemanapun tinju itu lewat, ruangan itu bergetar hebat. Manguong sangat yakin dengan pukulannya. Dialah yang memiliki bakat terbaik, frustrasi, kemarahan, binatang buas di depannya, dan wanita jalang yang telah menghianatinya telah menjadi batu loncatannya menuju pertumbuhan. Mangfu memelototi wajah si Feng. Dia sudah bisa melihat keterkejutan dan kengerian di wajah binatang ini setelah dia memukulnya. Aku akan memberitahu Anda, konsekuensinya membuatku, Mangfu, marah. Pukulan Mangfu semakin dekat ke si Feng, namun wajah si Feng tidak menunjukkan keterkejutan dan kengerian yang diharapkan Mangfu. Yang ada hanyalah hinaan, hinaan, dan bahkan ejekan. Berhenti berpura-pura. Lihat aku menghancurkan wajahmu. Mangfu menjadi semakin marah ketika dia melihat si Feng berani menunjukkan penghinaan dan penghinaan di hadapan pukulannya yang kuat. Dia meraung ke arah si Feng lagi. Pukulan ganas itu ditujukan ke wajah si Feng. Melihat kekuatan pukulan ini, seolah-olah akan menghancurkan wajahnya. Huh, apakah hanya itu yang kamu punya? Beraninya kamu pamer di depan Ben Sao? Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Jari Ben Sao sudah cukup untuk berurusan denganmu. Si Feng berkata dengan nada menghina pada Mangfu. Saat dia berbicara, jari telunjuk kanan si Feng menunjuk ke arah Mangfu, sepertinya dengan santai menunjuk ke pukulan ganas Mangfu. Bang, tiba-tiba terdengar suara ledakan seperti petasan. Suara ledakan ini berasal dari tangan piton wom. Pukulan Mangfu yang tampak ganas dan keras sebenarnya diledakkan oleh jari si Feng. Darah muncrat seperti pipa air yang pecah. Ah, raungan kesakitan seperti binatang keluar dari mulut boawom. Mata Mangfu terbuka lebar. Selain rasa sakit, ada juga rasa tidak percaya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya, Mangfu, memiliki bakat yang luar biasa. Selama periode waktu ini, kekuatan saya meningkat. Bagaimana mungkin aku tidak sekuat jarimu? Ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin nyata. Mangfu terus mengaum. Meski mengaku tidak percaya, namun tangan kanannya memang lumpuh. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. 1046. Di mata Ben Sao, bahkan seekor anjing pun lebih berbakat darimu. Mangfu awalnya sangat percaya diri dengan serangan pukulannya, tapi dia tidak menyangka tinju kanannya akan dengan mudah dilumpuhkan oleh si Feng. Pukulan tiba-tiba ini menyebabkan dia berada di ambang kegilaan yang ekstrim. Ketika dia mendengar kata-kata si Feng yang menghina dan menghina, Piton Wo menjadi semakin gila. Wajahnya menjadi sangat ganas dan ganas. Kemudian, tangan kiri Piton Wo mengepal dan meninju si Feng dengan keras lagi. Aku tidak bisa dikalahkan. Pasti ada yang tidak beres barusan hingga binatang buas sepertimu menjadi begitu sombong. Pukulan ini lebih dari cukup untuk membunuh binatang sepertimu. Piton Wo mengertakan giginya dan meraung ke arah si Feng lagi sambil meninju dengan tangan kirinya. Selama berada di tablet batu darah, kemarahan dan kebenciannya telah mendorongnya ke puncak. Piton Wo sangat yakin bahwa dia adalah orang terkuat di bawah alam demigod. Dia adalah orang terkuat di bawah alam demigod. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh kecil yang mencuri wanitanya? Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu tahu kamu bukan tandingan Ben Sao, tapi kamu tetap ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri. Kamu bodoh sekali. Tidak heran Anda tidak dapat menerobos alam kaisar bela diri setelah bertahun-tahun berkultivasi di benua Wastelen. Kamu benar-benar tidak berguna. Melihat Piton Wo menyerang lagi, Sifeng berkata dengan nada menghina. Jari telunjuk kanannya menunjuk ke tinju Piton Wo lagi. Yang mulia, demi saya, mohon belas kasihan. Pada saat ini, suara yang dalam dan kuat tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Sifeng merasakan kekuatan demigod yang aneh di tangan Piton Wo. Huh, merasakan kekuatan pesilat setengah dewa, Sifeng mendengus dengan nada menghina. Jarinya berkedip-kedip dengan kilatan petir hitam dan terus bergerak menuju tinju Piton Wo. Jari Sifeng mendarat di tangan kiri Monster Piton, dan pada saat itu, petir hitam meledak dari tangan Monster Piton. Seolah-olah sedang dibakar oleh api hitam. Ah, jeritan menyakitkan lainnya keluar dari mulut ular Piton itu. Petir hitam dengan cepat menyebar dari tangan Piton Wo ke lengannya. Segera setelah itu, seluruh tubuh cacing Piton ditelan oleh petir hitam, berubah menjadi manusia petir hitam. Anda, tepat pada saat ini, suara dalam dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Namun, dapat diketahui bahwa suara ini dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Apa, kamu ingin membunuh Ben Sao? Merasakan niat membunuh datang dari bawah, wajah Sifeng berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menunduk dan melihat ke bawah. Di udara di bawah, ada ribuan pria kekar berdiri dengan bangga. Semuanya adalah pria berotot dengan ular besar melingkari pinggangnya. Orang-orang ini adalah seribu prajurit suku Naga Piton. Sifeng segera mengenali salah satu pria berotot yang berdiri dengan bangga di depan orang banyak. Dia memiliki seekor ular merah besar yang melingkari pinggangnya. Pria ini adalah panglima besar suku Naga Piton, Mangda. Mangda, yang biasa menyebut dirinya panglima besar suku Naga Piton, kini berdiri bersama pria berotot lainnya yang kekuatan fisiknya telah mencapai level Kaisar Bintang 9. Mereka berdiri di samping seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju. Demigod Bintang 1 Sepertinya lelaki tua ini adalah pemimpin suku dari suku Naga Piton. Sifeng memandang lelaki tua itu dan bergumam. Kemudian, pandangan Sifeng tertuju pada seekor ular piton kuning besar di bawah kaki lelaki tua itu. Ular piton kuning besar ini ditutupi sisi kuning pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada tanduk kuning tajam di kepalanya. Terlepas dari warnanya, ular piton besar ini persis sama dengan tiga avatar ular ilahi delapan li lainnya yang pernah dilihat Sifeng sebelumnya. Namun, ular piton kuning besar ini telah berevolusi hingga mencapai level pesilat setengah Dewa Bintang 1. Seharusnya tidak ada kesalahan, piton kuning besar ini adalah salah satu avatar ular ilahi dari suku Naga. Sifeng berkata dengan sangat yakin. Kemudian, dia berkata, delapan avatar ular ilahi li ini berakhir di benua Wastelen ini, sama seperti Bensau. Kamu adalah pemuda jahat dari suku penyihir gunung yang menimbulkan masalah di hutan belantara kita yang luas. Orang tua dari suku Naga Piton bertanya lagi pada Sifeng. Orang tua dari suku Naga Piton hanya memiliki rambut seputih salju. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Sebaliknya, wajahnya merona dan kulitnya sehalus bayi. Dia mengenakan jubah panjang yang ditutupi bulu seputih salju. Dia pasti berasal dari iblis brute dengan bulu seputih salju. Kemudian, lelaki tua itu berkata, semua orang mengatakan bahwa kamu, seorang pemuda dari suku penyihir gunung, hanya memiliki kekuatan Kaisar Bintang 9. Aku tidak menyangka kamu telah menerobos ke alam demigod. Ketika pemimpin suku dari suku Naga Piton selesai berbicara, ekspresi anggota suku Naga Piton berubah drastis. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi seorang pesilat setengah dewa. Dia berada di level yang sama dengan pemimpin suku mereka yang kuat. Tidak mengherankan, komandan kedua yang kuat, Naga Piton, dengan mudah berubah menjadi manusia petir hitam yang kejam karena kekuatan Sifeng. Pada saat ini, itu masih berkedip di depan Sifeng. Semua orang dari suku Naga Piton tahu bahwa komandan kedua mereka berada dalam bahaya besar setelah disambar petir hitam yang dahsyat dan kuat. Mendesah, kekuatan orang ini hanya sedikit lebih kuat dariku. Saya tidak menyangka dia bisa mencapai level ini di usia yang begitu muda. Mangda, panglima besar suku Naga Piton, memandang Sifeng di langit dan menghela nafas dalam hatinya. Dia pernah bertarung dengan Sifeng sebelumnya. Saat itu, kekuatan mereka setara. Sifeng mengandalkan senjata tingkat Kaisar Bintang Sembilan, Pedang Setan Langit, dan teknik pertempuran Jiu Yu miliknya yang luar biasa untuk menang. Sekarang, Sifeng telah menerobos ke alam demigod. Kekuatan tempurnya jauh melampaui Mangda, yang masih berada di alam Kaisar Beladiri. Haha, pada saat ini, Sifeng tertawa pelan di langit. Kemudian, Sifeng berkata, Ben Sal tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anggota suku penyihir gunung. Namun, kalian semua terus menyebut Ben Sal sebagai suku penyihir gunung. Karena kalian semua bersikeras bahwa Ben Sal adalah suku penyihir gunung yang jahat, maka Ben Sal akan menjadi suku penyihir gunung yang jahat. Saat Sifeng berbicara, tangan kanannya mulai bergerak maju. Saat tangan kanan Sifeng mengulurkan tangan, kilatan petir hitam di depannya langsung berkumpul di telapak tangannya. Manusia petir hitam yang telah berubah menjadi naga piton sudah tidak ada lagi. Itu melonjak ke telapak tangan Sifeng dan mengembun menjadi bola petir hitam. Itu terus menyebar ke segala arah, berderak dan berkedip dengan kilat hitam. Ketika pemimpin suku dari suku naga piton merasakan kekuatan bola petir hitam di telapak tangan Sifeng, wajahnya yang awalnya tenang, sombong, dan bahkan sedikit marah tiba-tiba berubah. Bola petir hitam itu memberinya perasaan yang sangat menakutkan dan berbahaya. 1047 Tunggu, tunggu sebentar. Ketika pemimpin suku naga piton merasakan kekuatan bola petir hitam di tangan Sifeng, ekspresinya berubah drastis. Kesombongan, kemarahan, dan kesombongan aslinya hilang dalam sekejap. Ketika dia berbicara dengan Sifeng di udara, ekspresi arogannya bahkan berubah menjadi permohonan. Bola petir hitam itu, dia yakin jika pemuda ini melemparkan bola petir hitam itu ke arahnya, dia akan mengikuti jejak mampi. Dia tidak dapat memahami bagaimana pemuda ini, yang hanya dikabarkan memiliki kekuatan Kaisar Bintang 9, dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sekarang. Dia seharusnya hanya menjadi Kaisar Bintang 9 di masa lalu karena mangda mengatakan bahwa mereka setara satu sama lain dalam hal kekuatan ketika bertarung. Sepertinya dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama periode waktu ini. Ketika Sifeng mendengar kata-kata cemas lelaki tua itu, dia menatapnya dan bertanya sambil tersenyum dingin, Oh, ada apa? Tolong hentikan, suku Naga Piton tidak ingin menjadikanmu musuh kami. Pemimpin suku Naga Piton sepenuhnya menurunkan sikapnya terhadap Sifeng dan berbicara kepada Sifeng dengan sikap rendah hati. Dia bahkan memanggil Sifeng sebagai, Tuan. Ketika para prajurit suku Naga Piton mendengar kata-kata pemimpin mereka, ekspresi mereka berubah lagi. Hanya ada satu alasan mengapa pemimpin mereka yang kuat dan terhormat memperlakukan pemuda ini sedemikian rupa. Pemuda ini, yang kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun, lebih kuat dari orang terkuat di sukunya. Tuan pemimpin suku, kamu, Mangda, komandan suku Naga Piton, juga melebarkan matanya tak percaya saat dia melihat ke arah pemimpin di sampingnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Semua orang yang hadir tahu bahwa pemuda ini telah memasuki alam demigod bintang satu. Namun, Mangda tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin suku Lord, yang sudah lama menjadi pesilat setengah dewa, akan takut padanya. Apa yang terjadi pada pemuda ini selama periode waktu ini? Si Feng, yang berdiri dengan bangga di udara dan menatap orang-orang di bawah, mendengar kata-kata dari tetua suku Naga Piton. Seringai di wajahnya semakin dalam. Dia tahu bahwa tetua itu telah merasakan kekuatan bola petir di tangannya dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia mulai menyerah. Si Feng bahkan bisa meledakan ahli alam demigod bintang dua sampai mati, apalagi patriark suku Naga Piton alam demigod bintang satu. Si Feng membuat gerakan meraih dengan tangan kanannya dan menghancurkan bola petir gelap di telapak tangannya. Bola tersebut berubah menjadi sambaran petir hitam yang berenang di kehampaan. Kemudian, Si Feng berkata kepada orang-orang di bawah, Kentut tua, karena kamu tahu apa yang baik untukmu, Ben Sao bisa mengampuni nyawamu dan mengampuni suku Naga Pitonmu. Ah, beraninya kamu. Setelah Si Feng mengucapkan kata-kata itu dengan arogan kepada orang-orang di bawah, seorang pejuang ganas dari suku Naga Piton tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan marah. Sang Patriark adalah eksistensi tertinggi di hati suku Naga Piton. Mereka berkultivasi dengan tekun setiap hari dan selalu menetapkan Patriark sebagai tujuan mereka. Hari ini, orang ini datang ke wilayah suku Naga Piton dan berani menghujat Patriark yang terhormat. Dia bahkan menyebut Patriark yang terhormat itu seorang tua bangka. Aku tidak akan mentolerir ini. Setiap orang yang menghujat Patriark harus mati. Saya, Mang Hui, akan menghukum penghujat ini. Raungan tadi terdengar lagi dari kerumunan. Segera setelah itu, sosok kokoh dan ganas keluar dari kerumunan dan menyerang ke depan. Mang Hui, berhenti. Tidak, melihat Mang Hui yang marah bergegas keluar dari kerumunan, Panglima Besar Mang Daburu-buru berseru dan meneriaki Mang Hui. Mang Hui dianggap sebagai pejuang yang kuat di suku Naga Piton. Kekuatannya ada di alam Kaisar Bintang Tujuh. Namun, dia bukan tandingan pemuda ini. Mang Hui, berhenti. Patriark suku Naga Piton berteriak pada prajurit itu. Ekspresinya berubah drastis saat ini. Mang Hui ini sedang mendekati kematian. Terlebih lagi, dia mungkin akan membuat marah orang ini dan menyebabkan seluruh suku Naga Piton dihancurkan karena dia. Dia, dia terlalu impulsif. Terlalu ceroboh. Dia tidak memikirkan konsekuensinya. Penghujatan. Dia disebut orang tua bangka. Lalu bagaimana jika tidak terasa sakit atau gatal? Ketika Mang Hui mendengar kata-kata Mangda dan Patriark suku Naga Piton, ekspresi tekat muncul di wajahnya yang galak saat dia melihat ke arah si Feng. Tangan kanannya sudah terkepal, dan ular hijau besar yang melingkari pinggangnya sudah melingkari lengannya. Kekuatan absolut telah terkondensasi di tangan kanannya, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Penghujat dari Patriark suku Naga Piton. Karena penghujatanmu, aku, Mang Hui, kini memiliki kekuatan tak terbatas. Apakah kamu seorang setengah dewa? Hari ini, aku, Mang Hui, akan membunuh dewa. Mang Hui meraung sekuat tenaga. Tenggorokannya seolah-olah akan pecah karena aumannya. Mang Hui memandang pemuda di langit dan merasa kekuatannya cukup untuk meledakkannya. Apa, suku Naga Piton ingin melawan lagi? Anda benar-benar mengirim orang seperti itu untuk melawan Ben Sao. Wajah Sifeng penuh kebingungan saat dia melihat pria kekar, Mang Hui, yang terbang dengan agresif, dan bertanya sambil melihat ke bawah. Tidak, itu, ini salah paham. Patriark suku Naga Piton dengan cepat menjelaskan kepada Sifeng ketika dia mendengar kata-kata Sifeng. Lalu, dia buru-buru berteriak pada Mang Hui, Mang Hui. Sebagai Patriark suku Naga Piton, saya memerintahkan Anda untuk turun. Ayo cepat. Aku, Mang Hui, akan membunuhmu sekarang. Mang Hui berteriak dengan marah saat mendengar kata-kata Sifeng. Mang Hui yang marah hanya mempunyai tekat untuk membunuh pemuda ini. Kemudian, dia berteriak pada Sang Patriark, Patriark. Turunlah segera setelah aku, Mang Hui, bunuh makhluk jahat yang menghujatmu ini. Ketika Mang Hui selesai berbicara, dia sudah sampai di kaki Sifeng. Tinju kanannya, dengan ular piton hijau melingkarinya, sudah dengan ganas diarahkan ke Sifeng. Huff, Anda sedang mendekati kematian. Sifeng mendengus dingin saat menghadapi pukulan suku Naga Piton. Dia menggerakkan kaki kanannya sedikit dan kekuatan setengah dewa yang tak terlihat dan kuat dilepaskan dari kakinya. Ah, pria kekar dari suku Naga Piton, yang telah melontarkan pukulan ganasnya, tiba-tiba mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyayat hati. Kemudian, di bawah pengawasan penonton, suku Naga Piton menyaksikan dengan ngeri saat Mang Hui, yang memiliki kekuatan Kaisar Bintang Tujuh, tiba-tiba meledak. Seorang setengah dewa bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Tubuh kuat Mang Hui dan ular Piton hijau yang melingkari lengannya berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Demigod, kekuatan demigod. Panglima besar Mangda berseru dalam hatinya saat melihat Mang Hui dihancurkan dalam sekejap. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Patriark suku Naga Piton dipenuhi dengan kekhawatiran. 1048 Di puncak gunung tidak jauh dari suku Naga Piton, lebih dari selusin sosok cantik sedang berdiri. Mereka sedang melihat pemuda yang berdiri dengan bangga di langit di atas suku Naga Piton. Ada total 13 orang di antara selusin angka. 13 orang ini adalah 13 gadis muda dari suku Naga Piton. Salah satu gadis itu memiliki rambut panjang dan kulit yang sehat. Dia adalah gadis dari suku Naga Piton yang diculik oleh Si Feng malam itu, Xiaomi. Di samping Xiaomi berdiri seorang gadis muda yang seumuran dengannya. Dia mengenakan mantel bulu seputih salju dan memiliki sikap yang mulia dan anggun. Wajahnya cerah dan tanpa bekas kotoran atau noda, dan penampilannya sangat cantik. Saat ini, pandangan gadis itu juga tertuju pada sosok muda itu. Dia bertanya dengan ragu, siapa sebenarnya orang ini? Bahkan ayahku sangat takut padanya di usia yang begitu muda. Ayah yang dia maksud adalah pemimpin suku Naga Piton. Dia adalah putri pemimpin suku Naga Piton, Chang San. Dia bisa dikatakan sebagai wanita cantik yang terkenal di gurun Gunung Luo. Ada daftar peringkat 12 orang terkuat di hutan belantara Gunung Luo. Namun, ada juga daftar peringkat 10 wanita cantik teratas. Chang San menduduki peringkat ketiga. Nona Chang San, dialah yang menculik Xiaomi malam itu, ucap Xiaomi lemah setelah mendengar perkataan Chang San. Dialah yang menculikmu. Setelah mendengar perkataan Xiaomi, keterkejutan muncul di wajah cantik dan cantik Chang San. Kemudian dia mengamati Xiaomi dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu dia melihat sosok muda di kejauhan dan berkata, benar. Orang ini sangat muda dan berbakat. Tentu saja, dia memiliki selera yang bagus. Pantas saja ku dengar kamu bisa kembali dengan tubuh bersih setelah diculik malam itu. Nona Chang San, Xiaomi menundukkan kepalanya karena malu setelah mendengar kata-kata Chang San. Dia teringat kembali pada malam yang gelap ketika dia menculiknya. Dia tampaknya tidak memiliki ketertarikan seperti itu padanya. Dia berpura-pura tertarik padanya. Namun, setelah memikirkannya, Xiaomi merasa dia hanya mencoba menakutinya dengan menanyakan tentang benua Tianheng. Kalau tidak, jika dia tertarik padanya, dia akan melakukannya dengannya saat itu. Xiaomi perlahan mengangkat kepalanya lagi dan melihat sosok yang berdiri dengan bangga di udara dengan senyum menghina di wajahnya dan rambut panjang berkibar tertiup angin. Pada saat ini, dia tampak sombong dan sulit diatur, memandang rendah semua orang. Dia, jika dia melakukan apa yang aku lakukan malam itu, Xiaomi tidak bisa tidak membayangkan pemandangan di malam yang gelap. Si Feng memandang ke arah ribuan ahli suku Naga Piton dan berkata, siapa lagi yang ingin mati demi Ben Sao. Setelah Si Feng mengatakan ini, ribuan orang di bawah terdiam. Tidak semua orang seperti Mang Mang Mang. Terutama ketika mereka melihat bagaimana pria itu, dengan kekuatan setengah ilahi yang kuat, telah membunuh Mang Hui, seorang ahli tingkat kaisar bintang tujuh, tanpa ada yang menyadarinya. Semua orang sangat terintimidasi oleh hal ini. Pada saat ini, ketua suku Naga Piton, yang berdiri dengan bangga di depan orang banyak, sangat khawatir seseorang akan menyerang dengan marah seperti Piton Hui. Pemimpin suku Naga Piton buru-buru berkata kepada Si Feng, apa yang terjadi tadi adalah kesalahpahaman. Mang Mang adalah seorang yatim piatu sejak ia masih muda. Kepribadiannya selalu lebih ekstrim dan ia sering melakukan hal-hal yang tidak kita duga. Kami, suku Naga Piton, tidak berani menjadikan Anda musuh kami. Wajahnya penuh keikhlasan saat mengucapkan kalimat terakhir. Oh, tidak ada orang lain yang ingin mati. Si Feng bertanya ketika dia mendengar kata-kata pemimpin suku Naga Piton. Kemudian, dia menunjuk ke arah pemimpin suku Naga Piton dan berkata, Orang kasar yang baru saja ingin mati itu sepertinya melakukannya karena aku memanggilnya bajingan tua. Sekarang, aku memanggilnya bajingan tua lagi. Apakah ada orang lain yang ingin mati? Mendengar kata-kata Si Feng, kerumunan suku Naga Piton masih tidak bergerak. Setelah beberapa saat, pemimpin suku Naga Piton merasakan keheningan di belakangnya. Dia menghela nafas lega, tidak masalah jika dia disebut tua. Selama dia masih hidup, tidak apa-apa. Kemudian, pemimpin suku Naga Piton menatap Si Feng dan berkata, Suku Naga Piton benar-benar tidak berani menjadi musuhmu. Mulai sekarang, Anda adalah tamu paling terhormat dari suku Naga Piton. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke suku Naga Piton kali ini? Orang ini pasti tidak datang ke suku Naga Piton hanya untuk membunuh ular piton di langit di atas suku tersebut. Setelah mendengar kata-kata pemimpin suku Naga Piton, Si Feng menunjuk ke ular piton kuning di bawahnya dan berkata, dari mana kamu mendapatkan makhluk jahat ini. Ini, mendengar kata-kata Si Feng, pemimpin suku Naga Piton menundukkan kepalanya karena terkejut dan melihat ular piton kuning di bawahnya. Inilah dewa Naga Piton yang telah melindungi suku Naga Piton selama beberapa generasi. Konon ia adalah keturunan naga sejati. Dahulu kala, ia ditundukkan oleh salah satu nenek moyang kita. Sejak itu, ia menjadi binatang spiritual penjaga suku Naga Piton. Binatang spiritual penjaga suku Naga Piton. Baiklah, Ben Sao, aku tidak peduli apa itu. Ben Sao membawa pergi ular ini. Apa? 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 Setelah kata-kata Si Feng, orang-orang suku Naga Piton berseru kaget. Ini adalah binatang spiritual penjaga suku Naga Piton yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang mengambilnya begitu saja? Ini, ini, setelah mendengar kata-kata Si Feng, bahkan patriark suku Naga Piton pun memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Ini adalah binatang spiritual penjaga suku Naga Piton yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Anda tidak bisa menyerahkannya. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat tua terdengar dari belakang pemimpin suku Naga Piton. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk. Dia sudah sangat tua sehingga dia selangkah ke dalam peti matinya. Paman Agung benar, ini adalah binatang spiritual penjaga suku Naga Piton yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kita tidak bisa menyerahkannya. Setelah suara lelaki tua itu terdengar, suara persetujuan terdengar dari kerumunan suku Naga Piton. Kepanikan muncul di wajah patriark suku Naga Piton ketika dia mendengar gemak kerumunan. Sepertinya binatang roh penjaga ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan lebih penting bagi suku Naga Piton daripada dirinya. Ketika si Feng memanggilnya orang tua, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tapi sekarang, ketika harus menyerahkan binatang spiritual penjaga suku Naga Piton, suku Naga Piton sedang gempar. Semuanya, mereka lebih baik mati daripada menyerahkannya. Pemimpin suku, kita tidak bisa menyerahkan binatang spiritual penjaga suku Naga Piton. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi nenek moyang kita? Ya, pemimpin suku, kita tidak bisa menyerahkan binatang spiritual penjaga suku Naga Piton. Saat ini, pemimpin suku Naga Piton benar-benar berada dalam dilema. Jika dia menyerahkan binatang spiritual penjaga suku Naga Piton, posisinya di hati rakyatnya akan anjlok. Dia adalah orang paling kuat di suku Naga Piton sekarang. Namun jika demigot lain muncul di suku Naga Piton di masa depan, posisinya sebagai pemimpin suku akan berada dalam bahaya. Tapi jika dia tidak menyerahkan binatang spiritual penjaga suku Naga Piton, dewa pembunuh di langit itu masih akan mengawasinya dengan iri. Jika dia mengambilnya dengan paksa, siapa di suku Naga Piton yang bisa melawan? 1049 Apa masalahnya? Apakah kalian mencoba menentang Ben Sao lagi? Si Feng berkata dengan dingin sambil berdiri dengan bangga di udara dan menatap ke arah suku Naga Piton. Kemudian, dia memusatkan pandangannya pada kepala suku Naga Piton dan berkata, Patua, kamu tidak akan menyerahkan ular besar ini, kan? Tidak, tidak. Setelah mendengar kata-kata si Feng, kepala suku Naga Piton menggelengkan kepalanya dengan getir pada si Feng. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah suku Naga Piton di belakangnya. Di hati suku Naga Piton, hal-hal lain mungkin baik-baik saja, tetapi jika menyangkut benda suci yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Akhirnya, menghadapi tekanan tak terlihat dari atas, pemimpin suku Naga Piton mengangkat kepalanya lagi. Saat dia hendak berbicara, suara seorang gadis muda yang merdu dan merdu terdengar di kehampaan di kejauhan. Airnya sebening mata air di pegunungan, dan tidak ada kotoran sama sekali. Tamu yang terhormat, ini adalah binatang spiritual penjaga yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Saya benar-benar tidak bisa memberikannya kepada Anda. Mohon maafkan saya. Setelah mendengar suara wanita muda itu, orang-orang di sekitar segera mengalihkan pandangan mereka ke arah ruang kosong. Si Feng, yang sedang melihat ke bawah, juga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan. Si Feng melihat sosok putih terang di tengah kabut putih. Ia samar-samar terlihat di dalam kabut, dan ia perlahan berjalan ke arahnya. Ini adalah seorang gadis muda yang terlihat seumuran dengan Si Feng. Dia berpakaian putih dan kulitnya seputih salju. Dia memiliki wajah yang luar biasa manis dan memancarkan aura mulia. Pada saat ini, dia juga melihat Si Feng dan tersenyum tipis padanya. Si Feng memandangi gadis muda yang berjalan ke arahnya dan berkata dengan dingin, bagaimana jika Ben Sao bersikeras untuk membawa pergi makhluk jahat itu. Ular kuning besar ini adalah ular huang li dari suku manusia ular. Si Feng harus mengambilnya. Siapapun yang melawan akan menjadi abu. Ini, gadis muda dengan senyum tipis di wajahnya berpikir bahwa setelah dia muncul, pemuda ini setidaknya akan memberinya sedikit wajah. Dia tidak menyangka dia akan berbicara kepadanya dengan nada dingin seperti itu. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sejenak wajah cantik gadis muda itu tertegun. Setelah mengatakan, ini, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kepala suku naga piton mengira situasinya akan berubah menjadi lebih baik setelah putri cantiknya muncul. Bagaimanapun, mereka semua laki-laki dan dia masih muda. Di usianya, ia seharusnya paling rentan terhadap godaan kecantikan. Namun, ia tidak menyangka pemuda ini sama sekali tidak tergerak oleh kecantikan putrinya setelah melihatnya. Ia teringat kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Meskipun kecantikan gadis klannya, Xiaomi, tidak bisa dibandingkan dengan putrinya, Chang San, namun penampilan dan tubuhnya yang liar, terutama bokongnya yang bulat dan gagah, memberinya daya pikat yang berbeda. Namun, Xiaomi telah kembali ke suku naga piton setelah diculik olehnya selama satu malam. Dia masih perawan. Mungkinkah pemuda ini tidak menyukai wanita? Kepala suku naga piton berpikir dalam hati. Kemudian, kepala suku naga piton perlahan menoleh dan menata panglima besar mangda di sampingnya. Dari segi kejantanan dan kejantanan, suku naga piton memiliki banyak laki-laki. Ben Sao, hitung sampai tiga. Jika Anda tidak menyerahkan makhluk jahat ini, maka suku naga piton tidak perlu ada. Ben Sao, kamu adalah pria yang menepati janjimu. Satu, sementara itu, tatapan si Feng menunduk sekali lagi saat dia berbicara dengan dingin. Nada suaranya dipenuhi dengan niat dan tekad membunuh yang dingin. Dia tidak akan membiarkan siapapun menentang perintahnya. Tidak, Anda tidak bisa menyerahkan binatang spiritual itu. Ini adalah binatang spiritual yang ditinggalkan nenek moyang kita untuk melindungi suku kita. Kita tidak bisa menyerahkannya padanya. Kemudian, suara suku naga piton terdengar lagi. Dia, pada saat ini, gadis muda dari suku naga piton, Changshan, memandang pemuda di depannya dengan ekspresi yang rumit. Wajahnya yang dingin dan tampan dipenuhi dengan sikap dingin dan tekad. Sangat mendominasi. Begitu muda. Sangat berbakat. Sejujurnya, tidak ada satupun pria di suku naga piton yang disukai Changshan. Satu-satunya pria yang dia sukai adalah anak-anak ajaib yang berasal dari suku-suku kuat dan seumuran dengannya. Misalnya, pemimpin muda suku gagak hitam yang kuat, Beya. Misalnya, pemimpin muda suku naga langit yang kuat, Longxian, dan pemimpin muda suku Xingfeng, Xingao. Penguasa hutan belantara Gunung Luo, tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun, Gongsun Yuan, juga seorang pria muda dan berbakat. Pada saat ini, pemuda di depannya sebanding dengan keajaiban itu, bukan? Dua. Pada saat ini, Xingfeng berbicara lagi dan berkata dengan dingin. Dua. Sekarang aku akan menyerahkan binatang spiritual dari suku naga piton. Pada saat ini, kepala suku naga piton akhirnya mengambil keputusan di bawah tekanan pemuda di depannya. Dia punya pemikiran. Mengaum. Ular piton kuning di bawah kakinya membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang ganas. Setiap generasi patriark suku naga piton akan membentuk kontraktuan pelayan dengan binatang roh penjaga. Secara alami, ular piton kuning akan dapat merasakan pikiran kepala suku naga piton. Kemudian, ular piton kuning raksasa itu membawa kepala suku naga piton dan terbang ke angkasa. Ah, tidak. Binatang spiritual ini diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah makhluk roh penjaga klan naga piton kami. Setelah mendengar kata-kata pemimpin mereka, para anggota suku naga piton melihat pemimpin mereka dan makhluk spiritual itu terbang ke langit. Wajah mereka dipenuhi kesedihan. Seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang mengecewakan nenek moyang mereka. Mendesah. Lalu, terdengar desahan dari kerumunan. Meskipun suku naga piton tidak terlalu kuat di hutan belantara gunung luo, mereka tetap merupakan suku yang tidak berani diserbu oleh orang luar. Hari ini, mereka telah diancam oleh seorang pemuda dan bahkan menyerahkan binatang spiritual yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Menjadi lebih kuat. Saya harus menjadi lebih kuat. Hari ini, suku naga piton telah dipermalukan. Suatu hari nanti, aku, piton hart, akan membalas dendam. Di antara suku naga piton, seorang pemuda mengepalkan tinjunya dan sedikit gemetar. Dia melihat sosok di langit dan berkata dengan penuh kebencian. Setelah itu, Mangsin mengalihkan pandangannya ke sosok putih cantik itu dan bergumam pada dirinya sendiri sekali lagi. Changshan, kamu mengatakan bahwa selama aku, Mangsin, melangkah ke alam demigod dalam waktu tiga tahun, kamu akan mempertimbangkan untuk bersamaku. Tunggu aku. Pemuda bernama piton hart berkata pada dirinya sendiri dan kemudian diam-diam meninggalkan kerumunan seribu orang. 1050. Ular kuning itu membubung ke langit seperti naga terbang kuning. Patriark suku naga piton berdiri di atas kepala ular kuning dan dengan cepat tiba di depan Sifeng. Sifeng memandang pemimpin suku naga piton dan ular kuning raksasa dan berkata, Ben Sao bukanlah orang yang tidak masuk akal. Selama kamu tahu apa yang baik untukmu dan tidak mencari kematian, Ben Sao tidak akan membunuhmu tanpa alasan. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Patriark suku naga piton memasang ekspresi serius dan mengangguk padanya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat ular kuning di bawahnya dan mendesah pelan di dalam hatinya. Ular penjaga ini bukan hanya binatang spiritual penjaga yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, tetapi juga merupakan demigod brute demon bintang satu. Dengan keberadaannya, suku naga piton akan memiliki dua master alam setengah dewa yang menjaganya. Jika ular raksasa ini dibawa pergi oleh pemuda ini, kekuatannya dan kekuatan seluruh suku naga piton Tapi di hadapan dewa pembunuh ini, dia tidak berani melawan. Jika Dark Thunder Ball muncul lagi, itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Setelah itu, Patriark suku naga piton membuat perintah mental lainnya. Mengaum, ular kuning besar di bawahnya mengeluarkan raungan marah ke langit. Tanda yang ditinggalkan oleh suku naga piton dan ular raksasa ini selama beberapa generasi telah hilang seluruhnya pada saat ini. Mem, melihat lelaki tua itu mematuhi perintahnya, Sifeng sedikit mengangguk puas. Lalu, dia perlahan bergerak maju. Mengaum, mengaum, mengaum. Meskipun ular kuning raksasa ini telah berevolusi menjadi demigod bintang satu, ia tampaknya merupakan eksistensi yang istimewa. Meskipun ia memiliki kekuatan demigod bintang satu, ia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Itu seperti binatang buas. Sekarang setelah terbebas dari kekangan suku naga piton, ia dengan cepat membuka mulutnya dan meraung keras ke langit. Melihat Sifeng perlahan bergerak di depannya, ia membuka mulutnya dan meludahkan aprikot ular. Kemudian, ia memuntahkan badai pasir kuning yang dahsyat dan menyapu ke arah Sifeng. Sifeng sama sekali tidak terpengaruh oleh badai pasir. Dia terus bergerak maju. Petir gelap menyambar di tubuhnya dan dua petir gelap berenang di sekitar tubuhnya. Tubuh Sifeng segera menembus badai pasir yang dahsyat. Segera setelah itu, badai pasir yang tampaknya sangat dahsyat itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Sifeng, yang sepertinya ditelan badai pasir, muncul kembali. Dia masih setenang biasanya. Setelah mengalami badai pasir yang dahsyat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengaum. Segera setelah itu, ular kuning itu kembali mengaum. Kali ini, ia membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi ganas yang setajam pedang. Itu langsung menggigit Sifeng. Huff, makhluk jahat. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di depan Bensau. Sifeng mendengus dingin sambil memandangi ular kuning yang ganas itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan petir gelap, dan dia berubah menjadi petir gelap. Ular kuning besar itu membuka mulutnya dan menggigit Sifeng. Namun, saat ia menutup mulutnya, tubuh kuning besar itu mulai bergerak dengan keras. Petir hitam pekat menyambar tubuh ular kuning besar itu. Aum, Aum, Mengaum, 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 Mengaum. Ular kuning itu dengan cepat membuka mulutnya yang tertutup dan meraung kesakitan berulang kali. Pada saat ini, tubuh kuning besar itu tiba-tiba bergetar. Sifeng, yang telah berubah menjadi petir gelap, tiba-tiba menginjak mulut ular itu. Mengaum. Dengan raungan keras lainnya, ular kuning itu melingkarkan tubuh besarnya dan berguling dengan keras di kehampaan. Pada saat ini, petir gelap di tubuh Sifeng telah menghilang. Dia dengan santai keluar dari mulut ular itu dan menginjak tubuh ular itu. Tanda putih misterius muncul di telapak tangan kanan Sifeng. Kemudian, dia menamparkan ular kuning itu di bawah kakinya. Tanda putih itu langsung terbang ke tubuh ular kuning itu. Mengaum, 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 Mengaum. Serangkaian raungan seperti binatang terdengar. Ular kuning dan Sifeng telah berhasil membentuk kontraktuan pelayan. Ketika ular kuning itu memuntahkan badai pasir kuning, Patriark suku Naga Piton menghindar dari kejauhan dan berdiri di depan putrinya, Chang San. Menyaksikan Sifeng menaklukkan binatang spiritual penjaga suku Naga Piton seolah-olah sedang bersenang-senang, Patriark suku Naga Piton diam-diam bersuka cita di dalam hatinya dan perlahan menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak cukup bodoh untuk membuat Sifeng menjadi musuh. Kekuatan Sifeng tidak dapat diduga. Dia memperkirakan bahwa dia bertiga dan binatang spiritual penjaga bukanlah tandingannya. Dia, dia sangat kuat, Chang San, yang berada di belakang pemimpin klan, juga memperhatikan orang ini dari awal sampai akhir. Dia dengan mudah menundukkan makhluk roh penjaga klan. Tidak heran bahkan ayahnya yang berkuasa pun sangat takut pada orang ini. Apakah ini, sikap dari talenta tertinggi ini? Bukankah ini, bakat tertinggi yang selalu ingin dinikahinya? Ini, itu benar. Setelah kontraktuan pelayan terbentuk antara ular kuning dan Sifeng, aumannya berhenti dan dia benar-benar diam. Sifeng berdiri di atas kepala ular kuning itu dan melihat ke depan sambil terus berbicara. Apakah gadis dari suku Naga Piton yang bersamaku terakhir kali ada di sini? Gadis. Mendengar kata-kata Sifeng, patriark suku Naga Piton segera bereaksi dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Mi Kecil? Apa, Mi Kecil? Dia sebenarnya datang ke suku Naga Piton untuk mencari Mi Kecil. Ketika Chang San mendengar percakapan antara Sifeng dan ayahnya, dia terkejut dan kesal. Bagaimana bisa bakat luar biasa datang mencari Mi Kecil? Dari segi kecantikan, bagaimana Mi Kecil bisa dibandingkan denganku? Terlebih lagi, saat dia menghadapku barusan, dia diliputi rasa dingin. Ben Sao tidak tahu namanya. Dia adalah gadis yang diambil Ben Sao dari suku Naga Piton malam itu, kata Sifeng. Patriark suku Naga Piton menganggup ke arah Sifeng dan berkata, itu Mi Kecil. Mi Kecil, dia. Mi Kecil kebetulan ada sesuatu yang harus dilakukan. Dia baru saja memberitahuku pagi ini bahwa dia akan meninggalkan suku Naga Piton selama beberapa hari, setelah Chang San sebelum patriark suku Naga Piton menyelesaikan kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata Chang San, Patriark suku Naga Piton menganggup ke arah Sifeng dan berkata, Mi Kecil selalu bersama putriku, Chang San. Putriku lebih tahu keberadaannya daripada aku. Oh, lalu tahukah kamu kapan dia akan kembali? Sifeng memandangi Chang San cantik berbaju putih di belakang Patriark dan bertanya padanya. Dia mempunyai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Dia tidak mengatakan kapan dia akan kembali, kata Chang San kepada Sifeng. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak beristirahat di suku Naga Piton sebentar? Saya akan mengirim seseorang untuk menelponnya kembali. Bagaimana menurut Anda? Ketika Patriark suku Naga Piton mendengar kata-kata putrinya, jantungnya berdetak kencang. Terima kasih. 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 Terima kasih.